Sidang kasus dana fiktif desa Pematang Raman ke Jamatan Kumpe Kabupaten Moro Jambi atas terdakwa Akmal, mantan Kades Pematang Raman, menjalani persidangan dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Akmal dituntut 2 tahun 6 bulan kurungan penjara. Terdakwa Akmal, mantan Kades Pematang Raman, menjalani sidang kasus dana fiktif desa Pematang Raman ke Jamatan Kumpe Kabupaten Moro Jambi 25 Agustus 2022 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam tuntutan menyatakan terdakwa Akmal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Namun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidir. Yakni melanggar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kemudian meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan. Vivian Elsa, tim penasihat hukum terdakwa atas tuntutan tersebut merasa keberatan dan akan menyiapkan nota pembelaan yang akan digelar di persidangan selanjutnya. Tadi sudah dibacakan, tuntutan oleh jasa penjara umum bahwa peranggami dituntut dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 dengan hukuman 2 tahun 6 bulan, dengan subsidir 6 bulan, dan uang pengganti 100 juta rupiah, kemudian uang kerugian negara sebesar 474 juta rupiah, apabila tidak diganti, subsidir diganti dengan hukuman 1 tahun 6 bulan. Terkait dengan tuntutan ini kita mau pembelaan nggak? Jelas, kami dengan tuntutan jasa penjara umum, kami akan memberikan pembelaan atau pembelaan secara tertulis yang diadakan di depan. Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa pematang raman pada tahun 2020 lalu. Dalam pengerjaan proyek Jalan Usaha Tani, Jembatan Layang, Gedung Paut, yang tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa, disebabkan penggunaan anggaran yang dikelola oleh Terdakwa sendiri mengakibatkan pekerjaan tidak selesai, sehingga terdapat belanja material, bahan, dan biaya upah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih dari 475 juta rupiah. Melaporkan